Oleh karena itu, berkaitan dengan kegiatan... Senin 19 Januari 2015 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menggelar rapat evaluasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang bertempat di Aulabarakat Pemerintah Kabupaten Banjar. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Banjar dan dihadiri oleh para asisten Sekda Banjar serta seluruh kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam rapat tersebut banyak membahas permasalahan-permasalahan yang ada di setiap SKPD. Antara lain, investor yang melakukan pengurukan tanah di wilayah Gambut dan Kertakanyar telah dipindak. Terdafternya SMP 1 Martapura, SMA 1 Martapura, dan SMK 1 Martapura sebagai adiwiyata mandiri pada bulan Februari mendatang. Kemudian, Upah Minum Sektoral Provinsi atau UMSP untuk makanan dan minuman sebesar Rp1.900.000, Perkebunan sebesar Rp1.875.000, Pertambangan sebesar Rp1.905.000, dan Perbankan sebesar Rp2.795.000. Selain itu, pada tanggal 13 Februari 2015, semua data LPPD seluruh SKPD ditargetkan sudah terkumpul. Bintek penyusunan LPPD yang akan diadakan pada Rabu 21 Januari 2015 serta gerakan pencanangan perbaikan irigasi di Kabupaten Banjar yang akan dilaksanakan setelah tanggal 25 Januari 2015. Diharapkan dengan diadakannya rapat evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya kepada seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar. Jepah, Sawkani, Intan TV melaporkan.